Meskipun Ji Tian Xing mengendalikan jam primitif yang kacau dan bersembunyi di markas besar Suan Ji Dong Tian. Dikelilingi oleh istana dan rumah besar, terdapat lebih dari 20 ribu dewa dan lebih dari 200 dewa di area seluas 20 ribu mil. Jika dia langsung memanggil puluhan ribu perwira dan prajurit untuk berperang melawan istana dan rumah, tentu akan menimbulkan efek yang sangat sensasional. Para perwira dan orang-orang di bawah Suan Ji Dong Tian pasti akan ketakutan dan terkejut. Tapi itu saja. Selain menakut-nakuti musuh, hal itu mungkin tidak menimbulkan kerusakan besar, juga tidak dapat menjadi landasan kemenangan. Bagaimanapun, lebih dari 20 ribu dewa dan raja yang berkumpul di sini semuanya dalam keadaan energi dan energi dan tidak rusak. Meski mereka terkejut. Namun, di bawah komando banyak dewa yang kuat, mereka dapat bereaksi dalam sekejap. Kemudian, mereka akan mengepung tentara Liga Wanyao, secara bertahap menindas dan membunuh mereka semua. Jadi yang ingin dilakukan Ji Tian Xing adalah membiarkan markas Suan Ji Dong Tian berada dalam kekacauan. Kita juga harus menimbulkan banyak korban dan kepanikan bagi para dewa dan raja yang penuh negara dan memiliki kekuatan tempur normal. Lebih baik melakukan pemenggalan kepala dan membunuh lebih banyak pemimpin dan orang lain, itu lebih baik. Setelah memikirkan rencananya, Ji Tian Xing mulai mencari targetnya. Gol pertama Ji Tian Xing disebut King Feng Yuan. Rumah seluas ribuan kaki ini dibangun di punggung pegunungan Jinlong. Dibandingkan dengan rumah dan istana lainnya, letaknya dataran rendah dan di pinggir. Jelas sekali, rumah ini tidak terlalu penting. Orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya hanyalah tentara di pengawal naga emas. Saat ini, ada ratusan raja dewa yang tinggal di rumah tersebut, seorang raja dewa yang kuat. Orang-orang ini berasal dari wilayah tertentu di selatan benua Xing Yuan. Raja dewa tengah dari empat alam adalah wakil master domain. Jelas sekali, pemilik domain dari domain ini berbahaya. Dia tidak ingin menyinggung Suan Ji Dong Tian, jadi dia harus mengirim seseorang untuk membantunya. Namun dia menolak untuk melepaskan diri dari sesuatu yang penting, jadi dia mengirim wakil master domain dengan ratusan dewa untuk membantunya. Bantuan sekecil itu tidak akan menarik perhatian Suan Ji Dong Tian. Oleh karena itu, setelah memasuki gua misterius tersebut, orang-orang ini ditempatkan di rumah-rumah yang paling marginal. Orang-orang ini telah memulihkan diri di sini selama setengah bulan. Selama periode ini, mereka tidak melakukan apapun selain bermeditasi di kamar mereka sepanjang hari. Tunggu saja suatu hari, perintah Marsikal Agung diturunkan, orang akan berperang. Dalam setengah bulan ini, tidak ada seorang pun yang datang kecuali pada hari pertama ketika seorang utusan membawa mereka ke sini dan menempatkan mereka di halaman yang berangin. Wakil master domain dan ratusan dewa ini merasa ditinggalkan dan diabaikan. Mereka sangat marah di dalam hati mereka. Jika bukan karena penindasan dan bujukan dari wakil penguasa, saya khawatir ratusan raja dewa akan menjadi pembelot. Tentu saja, ini hanya bisa dipikirkan. Mereka memasuki gua misterius itu, dan mereka tidak bisa menahan diri. Mau tak mau mereka menjadi pembelot. Saat ini, ratusan dewa masih bermeditasi di setiap ruangan. Di ruang rahasia jauh di dalam bumi, wakil master domain melatih keterampilannya dengan damai. Di ruangan gelap, ada cahaya terang, penuh nafas roh yang kuat. Tiba-tiba, di sudut kamar rahasia muncul fluktuasi ruang yang sangat halus. Dalam waktu normal, wakil master domain mungkin bisa merasakannya. Namun, saat ini, dia sedang berlatih seni bela diri, dan dia berada di gua misterius. Dia sangat santai dan tidak waspada. Oleh karena itu, dia tidak menyadari fluktuasi spasial yang tidak normal, dia juga tidak tahu bahwa ada lebih banyak orang di ruang rahasia. Dalam keheningan, sosok tampan muncul dari sudut gelap dan melayang di belakang wakil pemimpin domain. Pemuda berkebangsaan naga berjubah putih ini memiliki wajah tampan, alis seperti bintang, dan mata seluas lautan bintang. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan magis apapun, dia juga memberi orang perasaan tak terduga dan agung. Panca indera dan enam indera yang kuat jauh lebih unggul dari dewa biasa. Wakil master domain akhirnya waspada dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia terpaksa menghentikan latihannya, tanpa sadar, dia akan membuka mulut dan berteriak. Namun, sebuah tangan yang lebar dan kuat tiba-tiba menutupi kepalanya. Kekuatan diam dan kuat, melalui penutup surgawinya, muncul di benaknya. Pengetahuan wakil master domain tentang laut itu bagaikan. Sambaran petir. Kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan dan seluruh orang kehilangan kesadaran. Meski begitu, dia masih duduk bersila di tengah ruang rahasia, tidak terlihat aneh, bahkan tidak ada jejaknya. Bekas luka. Namun kenyataannya, lautan pengetahuannya telah hancur, keilahiannya telah rusak, dan manusia telah mati. Pemuda berkulit putih dengan cepat membunuh wakil master domain, dan sosoknya menjadi transparan dan kabur, dan segera menghilang. Sesaat kemudian, dia meninggalkan halaman dan menyelinap ke rumah lain di dekatnya, dari awal sampai akhir, tidak ada suara atau nafas yang tidak normal di halaman, dan tentu saja tidak ada yang menemukan kelainan apapun. Di sebelah halaman King Feng ada rumah lain dengan ukuran serupa yang disebut namanya tidak masalah. Bagaimanapun, ada juga Raja Dewa yang kuat di rumah ini, ditambah lebih dari 70 dewa. Ini juga merupakan sekelompok tokoh marginal, meski bukan pemimpin domain dari domain tertentu, tapi juga elit kekuatan kelas 1 di selatan. Di daerah di mana mereka berada, mereka adalah tokoh-tokoh berpangkat tinggi, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan saling berpelukan dengan penuh hormat. Namun sayang setelah datang ke Suan Jidong Tian, mereka hanya bisa melakukan cold burns. Dalam 20 hari ini, mereka telah melihat terlalu banyak orang yang kuat dan unggul, dan sangat merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang ini telah melakukan upaya besar untuk mengolah energi mereka dan menyimpan kekuatan mereka. Dalam perang yang akan datang, mereka harus dengan berani membunuh musuh, memberikan kontribusi, dan berjuang demi kebaikan Suan Jidong Tian. Namun sayang sekali Jidong Tian Xing membiarkan pemimpin dari kepala keluarga melihat apa artinya, mati sebelum meninggalkan sekolah. Tuhan sedang memikirkan bagaimana caranya menonjol dalam perang dan membiarkan Marsikal Agung mengenal dirinya dengan baik. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di ruang kerja. Tuhan baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia waspada dan melihat ke belakang. Sayangnya, dia hanya melihat sepasang mata yang sejuk, dingin, dalam, dan telapak tangan seperti kristal. Kemudian dia kehilangan kesadaran dan tertidur lelap selamanya. Sampai kematiannya, Tuhan tidak mengetahui siapa yang dibunuhnya. Dia tidak mengerti, di dalam gua misterius, siapa yang akan menyerangnya secara diam-diam dan membunuhnya. Itu tidak masuk akal. Dia hanyalah orang kecil. Dia tidak akan bersaing dengan siapapun, atau menghalangi jalan promosi dan kekayaan. Bagaimana dia bisa dihukum? Dengan banyaknya pertanyaan dan teka-teki, Sang Patriark meninggal dunia. Lusinan Dewa dan Pangeran di bawah komandonya masih aktif mempersiapkan perang, berlatih keras dan bekerja keras di semua ruangan rumah. 3772 Sepanjang hari, 12 jam, Jitian Sing sibuk. Sosoknya yang tak terlihat bergerak melalui pegunungan Jinlong, diam-diam memasuki dan meninggalkan rumah dan istana. Meski begitu, ratusan istana dan rumah penuh dengan manusia. Namun di sebagian besar rumah, hanya ada penguasa alam Senjun, bukan penguasa alam Senwang. Oleh karena itu, Jitian Sing mengabaikan rumah dan istana di mana hanya Raja Dewa yang tinggal, dan memilih tempat di mana Raja Dewa duduk. Dia hanya memiliki satu orang. Dia ingin melemahkan efektivitas tempur Suan Jidong Tian dalam waktu sesingkat-singkatnya, itulah satu-satunya cara. Bunuh para Dewa sebanyak mungkin. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah Raja yang berkuasa, tetapi juga membuat banyak tuan kehilangan komandan dan pemimpinnya untuk sementara. Bagaimanapun, para master itu datang dari seluruh dunia, dari seluruh wilayah benua sumber bintang, dan berasal dari kekuatan yang berbeda. Bahkan jika mereka secara nominal berada di bawah komando Suan Jidong Tian, mereka tidak akan secara langsung mendengarkan perintah Raja Zan Long dan Kinyu, dan pemimpin mereka diperlukan untuk menceritakannya. Jitian Sing membunuh pemimpin mereka, dan tidak ada yang menyadari kelainan tersebut untuk waktu yang singkat. Setelah perang dimulai, Raja Naga dan Kinyu memerintahkan penyerangan, mereka akan menemukan bahwa perintah tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Pada saat itu, akan ada lebih dari 20 ribu dewa di langit Gua Suan Ji, tetapi akan terjadi kekacauan besar. Bisa dibayangkan. Dalam satu hari, Jitian Sing membunuh lebih dari 80 dewa yang berkuasa. Di antara mereka, sebagian besar adalah yang menengah, dan hanya sedikit yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dewa-dewa yang kuat ini bukan berasal dari markas besar Suan Ji Dong Tian. Mereka pada dasarnya adalah master domain dari berbagai wilayah dan elit dari banyak kekuatan top. Mereka memimpin lebih dari 15 ribu master. Selain itu, perlu disebutkan bahwa kekuatan lebih dari 80 dewa tidaklah kuat, tetapi Jitian Sing tidak menolaknya. Setiap kali Anda membunuh Raja Dewa, Anda akan saling mengambil bagian keilahian dan cincin luar angkasa. Dengan cara ini, hari sibuknya, panennya sangat buruk. Tentu saja, ini bukan waktunya menghitung rampasan. Itu akan terjadi nanti. Saat ini, ada lebih dari selusin dewa dan pangeran rumah, menemukan bahwa para pemimpin mereka kehilangan kontak, tidak ada gerakan. Beberapa dewa dan pangeran yang lebih cemas mendobrak pintu ruang rahasia dan ruang belajar. Kemudian, mereka menemukan pemimpin mereka, kematian yang sangat aneh dan aneh, mati dengan tenang. Untuk sesaat, para dewa itu sangat panik, dan mereka tidak berdaya. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang membunuh pemimpin mereka. Yang paling penting adalah ini adalah markas besar Suanji Dongtian, tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat teraman di daratan Singyuan. Siapa yang membunuh pemimpin mereka secara diam-diam. Untuk suatu waktu, banyak dewa dan pangeran berada dalam keadaan panik, dan terdapat pendapat yang berbeda. Beberapa orang dengan lubang otak yang relatif besar bahkan berspekulasi bahwa mereka adalah orang kuat di gua Suanji dan membunuh komandan mereka. Untuk alasannya saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Bagaimanapun, ini adalah gua Suanji. Siapa yang bisa membunuh dewa lain secara diam-diam, kecuali yang kuat seperti Zan Longwang, Qin Yue, dan penjaga gerbang. Untungnya, masih banyak dewa yang masih bisa menjaga pikirannya. Mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka pergi ke utusan penerima dan melaporkan berita tersebut kepada mereka, berharap orang-orang kuat di Suanji dan Dong Tian dapat menyelidikinya dengan jelas. Bahkan jika status Zan Longwang dan Qin Yue terlalu tinggi, mereka tidak akan diganggu oleh ini. Juga pantas untuk mengirim beberapa pemimpin pengawal naga emas untuk menangani masalah ini. Bagaimanapun, beritanya sudah menyebar. Tidak hanya para dewa dan pangeran dilebih dari selusin istana dan rumah yang mengalami kepanikan dan kekacauan. Berita itu menyebar ke segala penjuru dan segera mengingatkan lebih banyak rumah dan istana. Jadi, dalam waktu 2 jam, 50 atau 60 pasukan mengetahui bahwa pemimpin mereka telah dibunuh. Tidak ada keraguan bahwa masalah ini sangat besar dan telah pecah. Lusinan istana dan rumah besar jatuh ke dalam kekacauan, dan para dewa serta raja menjadi mudah tersinggung dan panik. Berita itu tidak bisa ditutup-tutupi, dan dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan Jin Long. Bahkan para dewa dan raja yang selamat dan sehat pun ketakutan dan ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang dan dewa yang berkuasa saling curiga dan waspada terhadap satu sama lain. Siapa yang punya pikiran untuk bersiap menghadapi perang? Tentu saja, dengan insiden jendela timur, semua orang menjadi waspada dan gelisah, Jitiansing tentu saja tidak baik untuk memulai lagi. Untuk sementara dia tertidur, bersembunyi di balik jam primitif yang kacau, mengamati istana tertinggi di puncak gunung. Raja Naga Perang, Qin Yue dan para Jenderal Gua Suanji sering masuk dan keluar istana. Jelas, Zhan Long Wang dan Qin Yue juga mendapat kabar tersebut. Betapa seriusnya masalah ini, asalkan Anda tidak bodoh. Segera, Qin Yue secara pribadi membawa dua komandan penjaga naga emas dan bergegas ke istana tempat kecelakaan itu terjadi. Melihat kemunculan Qin Yue, mata Jitiansing tiba-tiba berbinar dan ketertarikan muncul. Haha, orang ini jatuh ke dalam kehampaan pada awalnya, tapi dia masih bisa memulihkan kehidupannya, yang merupakan kehidupan yang hebat. Sekarang dia belum pulih, dan kekuatannya masih sangat lemah. Jika kita bisa membunuh orang ini sebelum perang, itu akan terjadi. Akan jauh lebih mudah. Berpikir demikian, Jitiansing mengendalikan jam primitif yang kacau, diam-diam mengikuti Qin Yue dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Qin Yue dan dua penjaga naga emas tiba di istana tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika ketiga lelaki kuat itu melihat sekeliling, mereka melihat lusinan istana, semuanya berisik dan kacau. Bahkan, ada ribuan orang kuat Raja Dewa, kerumunan bersemangat, hingga Xuan Jidong Tian memberikan pernyataan. Jika mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka tidak dapat menerima kematian aneh sang pemimpin, apalagi memperjuangkan misterinya. Pada saat ini, jelas kepada siapa hamba Tuhan dan Raja yang berkuasa setia. Melihat semua orang berteriak dan mendengar berita itu, para penjaga naga emas berkeringat dan menekan para dewa. Wajah Qin Yue pucat dan dia gemetar karena marah. Dia ingin kehilangan kesabaran, menghancurkan langit dan bumi, lalu bertanya dengan suara lantang, siapa yang dilakukan ibunya. Namun sayangnya, sebagai wakil komandan Xuan Jidong Tian, dia tidak bisa melakukan ini. Dia hanya bisa menahan amarahnya, menahan amarahnya, memeriksa TKP dengan cermat, mencari petunjuk. Qin Yue memang layak mendapatkan delapan puncak Raja Tuhan yang kuat, mempesona, berpengalaman. Dia hanya membutuhkan seratus waktu istirahat untuk menjelajahi istana dan menarik kesimpulan. Dia bisa membunuh dewa tengah tanpa mengganggu siapapun, tanpa meninggalkan petunjuk atau luka. Ini jelas merupakan karya dari delapan dan sembilan dewa yang kuat. Titik-petik dua, kedua penjaga naga emas mengangguk setuju, tetapi para dewa dan tuan di halaman acuh-ta'acuh. Dan acuh-ta'acuh. Bahkan, beberapa kepala seks sejati yang berani dan pemarah, masih meneriakkan suara. Kamu harus mencarinya, kita sudah bisa menebaknya, bukankah sudah jelas? 3773. Qin Yue hampir menghancurkan paru-parunya. Sebagai gubernur naga emas yang mulia, dia diajek oleh Raja Dewa Kecil di depan umum. Betapa keterlaluan hal ini. Jika di hari kerja, dia akan menamparkan pria itu hingga berkeping-keping. Tapi saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Dia harus tahan dengan pandangan publik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan pura-pura tidak mendengar kata-katanya. Dia berkata kepada dua komandan penjaga naga emas, ada terlalu banyak tempat dalam kecelakaan itu. Kita harus bekerja secara terpisah untuk memeriksa tempat kejadian secepat mungkin. Dua penjaga naga emas, yang mengikuti jalan, dengan cepat berbalik dan pergi melihat istana dan rumah besar lainnya. Meskipun Qin Yue tahu bahwa masalah ini sangat aneh, yang mengejutkan dia dan Zhan Long Wang. Bahkan jika dia menyelidikinya dengan cermat, tidak mungkin menemukan hasil apapun. Tapi dia harus melakukannya demi puluhan ribu dewa. Saat itu, dia ingin berdiskusi dengan Zhan Long Wang tentang tindakan pencegahan dan mencari solusi untuk mengakhiri masalah tersebut. Kita harus menenangkan lebih dari sepuluh ribu dewa, jika tidak, perang di masa depan akan dalam bahaya. Sua! Qin Yue mengerutkan kening, wajahnya muram, sambil memikirkan hal-hal ini, sambil terbang ke istana lain. Master Shen Jun di halaman, melihat bagian belakang kepergian Qin Yue, menunjukkan ekspresi dan mata yang tidak puas. Namun, karena keagungan Qin dan Yue, tidak ada yang mengatakan apapun, dan tidak ada yang berani menanyakan masa lalu. Ini nyaman bagi Ji Tian Xing. Dia diam-diam mengikuti Qin Yue, ketika Qin Yue terbang di antara dua istana, hutan lebat di atas, dia akhirnya bergerak. Sua! Langit yang semula tenang, tiba-tiba, tanpa peringatan, bayangan gelap turun. Qin Yue masih memikirkan banyak hal, ini adalah saat dia khawatir. Dia tidak menjaga sama sekali, terbang dengan baik di langit. Bagaimana dia bisa masuk ke dunia gelap di depannya? Siapa? Bajingan yang mana? Qin Yue tanpa sadar menawarkan pedang ajaib, dan sambil bersumpah, dia menebas penghalang gelap di sekitarnya. Namun, kobaran api yang berkobar-kobar di penghalang gelap itu tidak berpengaruh. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia terkejut dan matanya melotot. Aku mengerti. Itu kamu? Kamu Bajingan? Kamu membunuh begitu banyak dewa? Titik-petik dua, Qin Yue berada di ruang gelap ribuan mil di sekitarnya, mengaum dengan cara yang mematikan. Namun, dia mencari di seluruh ruang gelap, tetapi dia tidak melihat pelakunya. Hanya terdengar suara rendah laki-laki dari atas kepalanya. Kamu tidak terlalu bodoh. Kamu mengerti. Suara ini agak aneh, Qin Yue mengerutkan kening dan berpikir, suara siapa ini? Namun sayangnya, dia tidak memikirkan jawabannya, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Mengapa mengkhianati misteri itu? Tahukah kamu betapa berdosanya itu? Aku pasti akan melapor ke Mahkota Kaisar Naga, tidak-tidak peduli apa identitas dan latar belakangmu, kamu akan menanggung amarah di bawah Mahkota Kaisar Naga. Dalam kegelapan, suara itu terdengar lagi, dengan nada yang agak sarkastik. Haha jangan menakuti Raja dengan Kaisar Naga. Dia tidak berada di Gua Misterius. Terlebih lagi, Anda akan segera mati, dan Anda tidak mengetahui identitas Raja ini. Siapa yang bisa melaporkannya kepada Kaisar Naga Jinyuan? Kamu Qin Yue sangat marah dan suka membunuh. Melalui kata-kata tersebut, dia juga semakin yakin bahwa pihak lain mengetahui cerita di dalamnya dengan baik, sehingga dia pasti orang yang misterius. Tapi dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Siapa yang memiliki kekuatan begitu kuat, dan memiliki alasan serta motif, hingga melakukan pengkhianatan terhadap misteri dan dongtian. Memikirkan hal ini, Qin Yue memutuskan untuk terus menjelajah. Dia berkata dengan nada dingin, Bajingan, meskipun kamu bersembunyi, aku tidak dapat melihat identitasmu. Tetapi jika kamu mulai dari sini, ada dewa yang gelisah dan penjaga naga emas di bawah komandomu. Sekarang, mereka pasti menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan akan segera melaporkannya kepada Marsikal. Suara itu terdengar lagi dalam kegelapan, dengan maksud mencibir berkata, karena tangan raja ini, bagaimana bisa dengan mudah terungkap. Di dalam artefak ini, terdapat dunia gelap yang begitu besar. Namun nyatanya, artefak tersebut telah menyusut seperti debu, bersembunyi di dalam bumi. Para dewa dan Jin Longwei hanya mengetahui bahwa kamu tiba-tiba menghilang, dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika raja naga mengetahui hal ini, abumu akan menjadi dingin. Mendengar kata-kata ini, Kin Yue secara alami penuh amarah. Tapi dia lega karena, pengkhianat, itu bukanlah raja naga. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi suara itu berhenti berbicara. Kemudian, kekuatan ilahi yang tak terlihat jatuh dari segala arah, dan kekuatan agung yang menekan langit dan bumi menindas Kinyu. Meskipun Kin Yue telah dipersiapkan sejak awal dan memiliki kekuatan yang tinggi, dia terluka oleh tekanan yang mengerikan dan segera mengeluarkan panah berdarah. Kekuatan sucinya berada dalam kekacauan, efektivitas tempurnya menurun tajam, dan tindakannya sangat dibatasi. Dia dalam bahaya, tapi dia tidak dalam kekacauan. Dia dengan cepat menggunakan kahliannya untuk melawan kekuatan ilahi dan menjaganya dengan pisau untuk mencegah pihak lain tiba-tiba jatuh ke dalam si pembunuh. Namun, Kinyue meremehkan kekuatan dan sarana pihak lain. Wah! Dalam kegelapan, kilatan cahaya pedang emas cemerlang tiba-tiba muncul, membawa makna pedang tongtian, dan membunuh di bagian kepala. Merasakan rasa pedang dan kekuatan sihir, wajah Kinyue berubah secara dramatis, dan matanya menatap seperti lonceng tembaga. Itu kamu. Bagaimana mungkin? Longtian. Bagaimana mungkin kamu? Tidak ada keraguan bahwa Kinyue mengenali identitas sebenarnya dari pengkhianat, yaitu Longtian. Tapi dia tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Bukankah Longtian memimpin pasukan Liga Wanyau mendekati Suanji Dongtian? Bagaimana dia bisa menyelinap ke dalam gua misterius dan membunuh begitu banyak dewa? Bagaimana dia melakukannya? Saat ini, pikiran Kinyue memunculkan banyak ide. Tapi dia tidak peduli untuk mengeksplorasi kebenaran, hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan pedang terang itu. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya pedang emas suci membelah Kinyue, menghancurkan cahaya pedangnya dan menerbangkannya keluar. Uff! Orang-orang masih di udara, Kinyue berdarah, organ dalam rusak. Bahkan di dalam di masa kejayaannya, dia bukanlah lawan Jitian Sing, apalagi luka lamanya. Sebelum dia mendarat, ribuan pedang terang tiba-tiba mendatanginya dalam kegelapan dari segala arah. Wah! Ribuan lampu pedang bersilangan, secepat kilat seperti kilat yang menggantung, seperti jaring pedang, seperti badai. Kinyue terlibat di dalamnya, sangat sulit untuk dilawan, dan segera digantung berdarah dan terluka. Jika dalam perang dunia luar, dia akan dapat menampilkan semua jenis sihir keterampilan, menggunakan semua jenis hukum Sinto. Perang ini juga harus menjadi gerakan yang mengganggu langit dan bumi dan menghancurkan seratus ribu li. Tapi sayang sekali dia jatuh ke dalam perangkap sejak awal dan kehilangan kesempatannya. Tertekan dalam kekacauan dari jam aslinya, meskipun ia memiliki kemampuan dan kemampuan yang hebat, tetapi juga tidak dapat bermain 30 persen. Kekalahannya sudah ditakdirkan. 3.774 Jitiansing dan Kinyue bertarung selama setengah seperempat jam dalam jam primitif yang kacau. Pada akhirnya, Kinyue mati. Tubuhnya hancur, dan hilang. Hanya tersisa 20 buah keilahian, cincin luar angkasa, dan beberapa artefak. Di antara mereka, ada pedang sihir kelas atas milik raja, baju besi dewa kelas atas raja yang rusak, dan kapal dewa kelas atas milik raja. Dan Jitiansing membayar harga yang sangat kecil, hanya menghabiskan banyak kekuatan suci, bahkan tanpa cedera. Tidak perlu menyebutkan proses spesifiknya, tetapi hanya Jitiansing dan Kinyue yang mengetahuinya. Namun, hati Kinyue masih penuh amarah dan kengganan sampai saat kejatuhannya. Dia benci kecerobohannya. Dia tidak menyangka Longtian akan begitu berani dan berani menyelinap ke dalam gua misterius itu. Yang membuatnya kecewa, meski terbunuh, dia gagal menyebarkan berita tersebut. Dengan cara ini, kematiannya tidak ada nilainya. Raja Naga dan pembangkit tenaga listrik gua Suanji masih belum siap menghadapi keberadaan Longtian, dan mungkin dibunuh oleh Longtian. Namun, Kinyue tidak punya pilihan, hanya dengan penyesalan yang tak ada habisnya dan kengganan untuk tenggelam dalam kepunahan selamanya. Sua. Setelah Jitiansing mengumpulkan rampasan, dia segera menyingkirkan jam primitif yang kacau itu dan muncul di hutan lebat. Meskipun dia menggunakan jam primitif kekacauan untuk menutupi nafas dan membunuh Kinyue di lonceng ilahi, itu seharusnya tidak menarik perhatian orang. Namun kini pegunungan Jinlong berada dalam kekacauan. Orang-orang kuat Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya terkejut, melihat sekeliling dan mencari. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil keputusan cepat agar tidak ketahuan. Setelah mengumpulkan bel, Jitiansing bersembunyi di hutan lebat dan mengamati situasi di dekatnya. Di saat yang sama, dia masih memikirkan siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Apakah terus membunuh para dewa dalam kekacauan, atau membunuh Raja Naga? Sekarang Kinyue sudah mati, satu-satunya panglima tertinggi Suan Jidong Tian adalah San Long Wang. Apalagi Raja Naga terluka parah dan belum pulih. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Setelah Raja Naga terbunuh, Suan Jidong Tian adalah naga asli tanpa pemimpin. Perang ini akan dimenangkan dengan mudah. Namun, saat ini, suara yang dalam dan bermartabat datang dari kepala Jitiansing. Pantas saja kamu bisa membuat masalah sebesar itu. Kamulah yang membuat masalah. Suara berat pria parubaya itu penuh amarah dan pembunuhan. Meskipun demikian, istana dan halaman di sekitarnya berada dalam keadaan kacau, penuh kebisingan dan kebisingan. Diikuti oleh, atau mesin pembunuh dingin, langsung menguncinya. Jitiansing tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat empat dewa kuat berdiri di atas hutan lebat. Dua dari mereka, mengenakan baju besi emas dan jubah naga emas, jelas merupakan pemimpin pengawal naga emas. Dan dua dewa terkemuka, Jitiansing bahkan saling mengenal. Orang yang berbicara adalah Raja Naga dengan armor dan mahkota naga ungu. Di sisi Raja Naga, pria parubaya berjubah berdarah adalah kepala keluarga orang miskin dan aneh. Dia berdarah. Ditemukan, pikiran Jitiansing, kilasan pertama dari ide ini. Awalnya, dia sangat berhati-hati, yaitu dia ingin membunuh Qin Yue, dan kemudian berurusan dengan Zan Long Wang. Saya tidak menyangka Raja Naga perang menyadari keberadaannya, dan dia masih berperang darah. Meskipun tidak terduga, keberadaan Jitiansing langsung terungkap, dan dia tidak dapat membunuh dewa lain. Tapi dia tidak khawatir atau terkejut. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Suan Jidong Tian, dan Raja Naga adalah Raja Sembilan Alam. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana dan kemampuan? Karena keberadaannya telah terungkap, tidak perlu lagi dilakukan pembunuhan. Adalah adil dan jujur untuk memulai perang. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing mengirim pesan kepada Husinyu dan pelindung Dharma di sekitarnya. Dia mengatakan kepadanya, semuanya bersiaplah. Ketika Raja memerintahkan, kamu akan membunuh mereka. Husinyu dan Ao Jinying segera menjawab, Tuan kecil, kami siap setiap saat. Apakah Anda akhirnya akan memerintahkan penyerangan? Jitiansing baru ingat bahwa ketika dia baru saja memasuki Gua Misterius, dia membuat semua orang siap untuk bertarung. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan menghabiskan satu hari membunuh banyak Dewa dan Raja, yang membuat saraf para prajurit tegang sepanjang waktu. Memikirkan situasi khusus perang yang akan dihadapi, dia memberitahu para perwira dan prajuritnya, jangan anggap enteng. Situasi kali ini berbeda. Raja berada di Gua Misterius, di markas mereka. Sebelum Raja ini menghabiskan waktu, sehari, membunuh lebih dari 80 Dewa dan menciptakan kekacauan bagi mereka. Sekarang markas mereka berada dalam kekacauan, ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Saya akan berurusan dengan komandan mereka. Anda hanya perlu membunuh musuh sesegera mungkin. Lagi pula, ada 130 Dewa dan lebih dari 20 ribu Dewa di sisi lain. Ketika suara Jitiansing terdengar di dunia lonceng Tuhan, puluhan ribu jenderal dan manusia terkejut dan tercengang di tempat. Pada saat berikutnya, banyak orang yang kembali sadar dan melontarkan seruan dan komentar yang mengguncang bumi. Luar biasa, Tuhan kecil telah menyelinap ke dalam Gua Misterius. Ya Tuhan, penjabat pemimpinnya sangat berani dan banyak akal. Kami benar-benar mengagumi keberanian dan kebijaksanaan Tuhan atas nama kami. Sungguh layak menjadi penerus yang ditunjuk oleh pemimpin lama. Di bawah kepemimpinan penjabat pemimpin, kita akan mampu mendominasi daratan sumber bintang. Mendobrak Gua Suanji sendirian, ini berarti masuk jauh ke dalam Gua Harimau Longtan. Membunuh begitu banyak dewa dan raja dengan kekuatannya sendiri adalah keterampilan terhebat. Wakil pemimpin seperti itu hanyalah pahlawan kita. Hampir separuh jenderal musuh terbunuh oleh usaha kita sendiri. Apa yang kita takutkan? Saudaraku, ayo bangkit dan tunjukkan semua kekuatan dan kemampuan kita untuk menyelesaikan pertempuran terakhir. Kali ini, kita masih ingin memenangkan kecantikan, dan kita tidak boleh kehilangan muka dengan pemimpin yang bertindak. Ribuan jenderal dan laki-laki berteriak, dan darah serta moral rakyat mendidih. Pada saat yang sama, Zhan Long Wang dan Sue Sang menatap Jitian Singh, dan memanggil banyak dewa yang berkuasa untuk mengepung Jitian Singh. Meskipun demikian, raja naga dan perang darah adalah yang terkuat di Suanji Dong Tian. Namun, keduanya adalah Jenderal Jitian Singh yang dikalahkan. Saat menghadapi Jitian Singh, mereka tidak memiliki peluang untuk menang atau tidak percaya diri. Dengan perintah raja naga, sejumlah besar dewa yang kuat segera terbang keluar istana ke segala arah. Di antara mereka, ada master domain dari berbagai domain, kapten dan komandan pengawal naga emas, dan pemuja Gua Suanji. Melihat Jitian Singh akan dikepung oleh puluhan dewa dan raja, hati raja naga jauh lebih stabil. Merasa malu, matanya menghindari perang darah, ini kembali normal, di antara kedua alisnya penuh percaya diri. Melihat reaksinya seperti ini, Jitian Singh tentu saja mengetahui pikirannya dan tidak dapat menahan tawa, Sue Sang, apakah menurutmu kamu dapat yakin dengan kaki besarmu di Suanji Dong Tian? Jangan lupa, kamu telah mengambil sumpah surga sebelumnya. Jika kamu berani melawan raja ini, kamu pasti akan mati dalam asap dan abu. 3775 Sue Sang dipaksa oleh Jitian Singh untuk mengambil sumpah surga, yang selalu menjadi aibnya. Tapi sekarang, Jitian Singh, di depan raja naga pertempuran, dua komandan penjaga naga emas, dan banyak raja dewa, telah mengungkapnya tanpa emosi apapun. Hal ini membuat Sue Sang marah, matanya marah, dan seluruh tubuhnya terbunuh. Khususnya, Panglima Perang dan Komandan Pengawal Naga Emas semuanya menunjukkan ekspresi keheranan dan memandangnya dengan aneh. Hal ini membuatnya semakin malu dan marah. Dia ingin menghancurkan Jitian Singh menjadi delapan bagian dan membuat tulang dan abunya frustrasi. Raja Naga Perang mengerutkan kening dan memandang Perang Darah dengan perasaan tidak senang. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Perang Darah, apakah benar ada hal seperti itu? Kaisar Naga Jinyuan tidak ada di Gua Suanji. Raja Dewa Jiu Chongjing adalah yang teratas dan dapat digunakan secara luas. Oleh karena itu, Sue Sang dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin pergi ke Gua Suanji, dan Raja Naga dengan senang hati menerimanya dan mempercayakan kepadanya tugas penting. Pada saat hidup dan mati ini, dia membutuhkan Sue Sang, orang kuat dengan artefak tingkat raja, untuk bergandengan tangan menahan serangan Liga Wanyau. Namun jika, seperti yang dikatakan Jitian Singh, Sue Sang bersumpah ke surga, dia tidak akan pernah menyerang Jitian Singh. Setidaknya peran-perang darah sangat berkurang, yang membuat Zanlong Wang sangat kecewa dan marah. Sue Sang, tentu saja, memahami liku-likunya. Dia segera meminta maaf kepada Raja Naga dan menjelaskan dengan suara rendah, tolong hentikan amarahmu. Ini juga karena pemimpin klan Tauti, Tao Yongsheng. Dia memberitahu Raja Zanlong penjelasan singkat tentang proses tersebut. Insiden itu, dan dia meremehkan penghinaan dan kecerdikannya. Dan atas ketidakberdayaannya dan pengkhianatan Jitian Singh, tentu saja dia harus fokus pada deskripsi. Memanfaatkan gumaman mereka, Jitian Singh tetap diam dan mengamati Raja Dewa yang berkuasa berkumpul di sekelilingnya. Namun nyatanya, dia diam-diam melepaskan jam primitif yang kacau itu, memanipulasinya dengan pikirannya dan terbang ke ujung lain pegunungan Jinlong. Wah! Tuhan berubah menjadi debu, tetap tidak terlihat, dan konvergensi nafas, tidak ada yang menyadarinya. Di bawah kendali pikiran Jitian Singh, Senzong terbang ke ujung lain pegunungan Jinlong dan bersembunyi di luar rumah. Daerah itu ribuan mil jauhnya dari sini, jauh dari Raja Naga, Perang Darah, dan puluhan Raja Dewa yang kuat. Apalagi puluhan istana dan rumah di kawasan itu ricuh tanpa pemimpin. Ribuan Dewa berkumpul di sana pada saat kebingungan, penuh kecurigaan, kecemasan dan kekhawatiran, seperti pasir lepas. Pada saat ini, Jitian Singh diam-diam memanipulasi lonceng Dewa dan membuka enam saluran luar angkasa. Di saat yang sama, dia juga memberikan perintah penyerangan kepada puluhan ribu tentara di jam dunia Dewa. Sua-sua! Dalam enam pusaran air luar angkasa yang menyilaukan cahaya putih, ribuan perwira dan tentara Liga Wanyao keluar seketika. Tidak peduli pemimpin Raja Dewa yang kuat, atau penguasa Raja Dewa yang dengan berani bergegas membunuh, mereka semua emosional dan bersemangat, dalam keadaan efektivitas tempur yang meledak-ledak. Membunuh! Pergi! Turun ke dalam gua misterius dan bunuh semua musuh. Liga Wanyao tak terkalahkan, Suanji Dong Tian akan mati. Dalam sekejap mata, puluhan ribu jenderal dan orang-orang dari Liga Wanyao semuanya bergegas keluar dari dunia Dewa Jam dan dibagi menjadi lebih dari sepuluh tim dan membunuh rumah-rumah dan istana-istana di dekatnya. Mereka bersemangat dan bersemangat, meneriakan slogan-slogan yang menginspirasi dan mengirimkan semangat pembunuh dan semangat juang yang mengerikan. Para dewa dan pangeran di istana dan rumah ada di keadaan depresi, kebingungan dan kehilangan. Banyak orang yang cuek. Melihat para prajurit Liga Wanyao di seluruh langit, mereka tiba-tiba jatuh dari langit seperti tentara alami dan jenderal surgawi. Semua orang tercengang dan tercengang. Lalu, apem bantayan yang mengejutkan dan menghancurkan dimulai. Sua-sua! Bang-bang-bang-bang! Boom! Para prajurit Liga Wanyao bergegas membunuh dengan segala cara untuk melepaskan kekuatan sihir mereka dan menyebarkan cahaya dan bayangan sihir ke seluruh langit segala. Jenis keterampilan unik seperti gerakan membunuh dan keterampilan sihir dihancurkan ke dalam kerumunan. Tiba-tiba, titik tertinggi pegunungan Jinlong, yang luasnya ribuan mil, ditutupi oleh cahaya warna-warni. Teriakan pembunuhan yang mengguncang bumi, ledakan yang memekakan telinga, terus berlanjut, membangunkan semua orang. Gelombang kejut cahaya Tuhan yang menghancurkan langit dan bumi menyebar ke sekeliling, membawa hujan berdarah, anggota tubuh yang patah, dan pecahan prajurit dewa, dan berdampak parah pada segalanya. Istana-istana megah, rumah-rumah kuno dan anggun, serta pemandangan dan pemandangan yang indah, semuanya berubah menjadi reruntuhan dan hancur menjadi abu dalam sekejap. Hanya dalam selusin nafas, ratusan istana dan rumah besar hancur menjadi reruntuhan setelah pertempuran. Lebih dari 3.000 Master Senjun terbunuh atau terluka parah di tempat, dan kehilangan efektivitas tempurnya. Namun para dewa dan pangeran yang kaget dan bingung akhirnya bereaksi. Tanpa perintah dari raja yang berkuasa, mereka masih memiliki kapten dan pemimpin Tuhan, yang masih dapat memerintahkan mereka untuk melawan dan melawan. Meskipun, banyak orang yang melawan, bersatu untuk melawan tentara aliansi Wanyau. Namun sayang sekali kekuatan mereka terlalu rendah untuk menahan serangan sengit raja Tuhan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki formasi atau komando terpadu. Mereka bertarung secara acak dan bertarung sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak bisa memainkan banyak efektivitas tempur. Tentu saja, para dewa dan pangeran kehilangan nyawa mereka. Banyak orang yang rakus hidup dan takut mati serta kehilangan semangat juang semuanya mundur ke puncak gunung dengan panik dan ingin mencari perlindungan dari orang-orang kuat seperti penjaga naga emas dan raja naga perang. Namun, para jenderal dan prajurit Liga Wanyau tidak serakah dan gegabuh. Di bawah kepemimpinan pelindung Dharma kiri dan kanan, Husinyu dan lainnya, mereka bertempur dengan mantap, secara bertahap membersihkan musuh di depan mereka, dan maju selangkah demi selangkah. Di sisi lain pegunungan Jinlong, Sue Sang telah menjelaskan kepada raja naga. Meskipun dia tidak bisa melawan Jitian Sing, saya khawatir dia akan dihukum oleh surga. Tapi dia bisa berurusan dengan siapapun kecuali Jitian Sing, seperti pelindung Dharma, Tetua, dan Raja Surgawi Liga Wanyau. Selain itu, untuk menghilangkan kekhawatiran Raja Naga, dia dengan sukarela membunuh para pelindung Dharma dan Tetua Liga Wanyau. Melihat dia begitu peka, rasa pahit di hati Raja Naga pun tersingkir. Saat ini, lebih dari empat puluh dewa kuat datang dari sekitar dan mengepung Jitian Sing. Pada saat yang sama, di ujung lain pegunungan Jinlong, puluhan ribu tentara Liga Wanyau jatuh dari langit, dan semangat mereka seperti pelangi. Melihat kemunculan tiba-tiba tentara Liga Wanyau, Raja Zanlong, Sue Sang, dan puluhan Raja Dewa semuanya terkejut dan ketakutan. Kemampuan Jitian Sing untuk menyelinap ke dalam Gua Misterius telah membuat orang merasa luar biasa. Tanpa diduga, dia tidak hanya menyelinap ke dalam Gua Misterius, membunuh banyak dewa, tetapi juga membawa puluhan ribu tentara aliansi iblis. Orang yang penuh kebencian ini benar-benar berbahaya dan tercelah. Melihat istana dan rumah itu dihancurkan, ribuan master Raja Dewa dibantai oleh tentara Liga Wanyau, Raja Naga dan banyak Raja Dewa semuanya menjadi merah karena marah. Namun, Zanlong Wang memiliki pikiran yang teguh dan segera kembali kepada Tuhannya. Dia tidak ingin pergi ke surga. Ia segera mengeluarkan beberapa perintah untuk menstabilkan situasi secepat mungkin. 3.776 Ada beberapa perintah dari Raja Naga, tapi jelas dan langsung. Dia membiarkan sejumlah besar penjaga naga emas bergegas mendukung dewa-dewa itu, dan memimpin para dewa yang tersebar untuk melawan serangan Liga Wanyau. Pada saat kritis ini, tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk menenangkan dan menghibur para dewa yang tidak memiliki kendali. Hanya dengan status mulia dan martabat pengawal naga emas, mereka dapat dikumpulkan dan menjadi kekuatan yang kuat. Tentu saja, karena janji surga, perang darah yang tidak dapat melawan Jitian Sing juga dikirim oleh Raja Naga untuk menghadapi para prajurit Liga Wanyau. Bagaimanapun, orang-orang yang memimpin prajurit Liga Wanyau adalah pelindung Dharma kiri dan kanan, beberapa tetua, dan pemimpin Raja Surgawi. Mereka adalah 8 dan 9 orang kuat di Kerajaan Allah. Komandan pengawal naga emas tidak bisa menghadapi mereka. Sue Sang harus membantu. Selain dua perintah tersebut, Raja Naga mengirimkan sekelompok penjaga naga emas untuk mengumpulkan semua orang dan membentuk garis pertempuran untuk menghadapi musuh. Ada ratusan istana dan rumah besar yang belum dibunuh atau diserang. Ada juga lebih dari 80 dewa dan puluhan ribu guru. Mereka hanya terbangun karena suara perang. Tidak jelas bagaimana situasinya. Para pemimpin pengawal naga emas harus bergegas dan mengumpulkan orang-orang ini untuk memimpin mereka berperang melawan musuh. Hanya dengan cara ini kita dapat menstabilkan situasi dan mencegah para jenderal dan prajuritnya runtuh dalam jarak ribuan mil. Adapun Zan Long Wang sendiri, dia tidak bisa mengarahkan 20 ribu tentara untuk bertarung secara langsung, jadi dia untuk sementara menyerahkan kekuasaannya kepada beberapa komandan pengorbanan dan penjaga naga emas. Dia dan 40 dewa kuat di lapangan akan tetap tinggal untuk menghadapi Jitian Sing. Meskipun Raja Naga perang sendiri, dengan 40 dewa untuk membentuk pertempuran yang luar biasa, hanya untuk menghadapi Jitian Sing, sepertinya ada sedikit keributan. Namun dalam pandangan Zan Long Wang, ini sangat diperlukan. Kemunculan tiba-tiba para perwira dan prajurit Liga Wanyao, meskipun tidak terduga, tidak cukup untuk membuat takut. Bahkan jika orang-orang ini muncul begitu saja, mereka menyebabkan korban besar bagi Suan Jidong Tian. Namun keuntungan yang tidak terduga akan segera hilang. Selama para jenderal dan tentara Suan Jidong Tian dan Jin Long Wei menjaga kecepatan mereka dan mulai melawan dan melakukan serangan balik dengan tertib, tentara Liga Wanyao akan segera dikalahkan. Jitian Sing lah yang benar-benar membuat Raja Zan Long merasa tidak nyaman dan takut, dan harus memberantasnya secepat mungkin. Pertama, karena kekuatan orang ini tinggi, sebanding dengan puncak Raja Dewa, kekuatan dan kemampuannya sangat menakutkan. Jika Anda tidak membunuh orang ini, dia pasti akan menimbulkan badai, membunuh ribuan tentara dan tentara dengan kekuatannya sendiri, dan menghancurkan seluruh pegunungan Jin Long. Kedua, dia kejam dan kejam dalam hal kemampuannya serta licik dalam pikirannya. Beberapa bulan yang lalu, Suan Jidong Tian menderita kerugian besar di hadapan pria ini dan kehilangan mukanya. Jika Anda tidak membunuh orang ini secepatnya, saya khawatir akan ada perubahan lain. Orang lain mungkin tidak mempercayainya, tetapi Zan Long Wang sangat yakin jika Jitian Sing tidak mati, dia akan menghancurkan Suan Jidong Tian dan membunuh semua orang di Suan Jidong Tian. Termasuk dia. Kebencian, ketakutan, dan ketakutan raja terhadap Jitian Sing telah mencapai puncaknya. Bahkan di matanya, Jitian Sing lebih menakutkan dari pemimpin Luowu. Haha, Raja Zan Long, untuk menghadapi raja ini, kamu telah memanggil begitu banyak dewa. Kamu benar-benar mengagumiku. Jitian Sing berdiri di langit, memegang pedang penguburan, memandang raja naga sambil mencibir. Pada saat ini, jam primitif yang kacau, yang berubah menjadi debut tak kasat mata, telah kembali ke tangannya, bahkan. Jika empat puluh dewa di sekitar mereka adalah penguasa dari setiap domain dan komandan penjaga naga emas, mereka pada dasarnya adalah dewa tengah. Dengan kekuatan tinggi, tapi Jitian Sing tidak takut dan tidak memperhatikan dewa tengah. Mata Jitidak seburuk mata raja. Long Tian, hanya karena aku tahu kamu kuat, aku akan sangat berhati-hati. Karena hari ini, aku akan membunuhmu, menyakiti orang-orang dan melakukan keadilan bagi surga. Kamu adalah pencuri yang jahat dan keji. Penampilan mula yang telah melemparkan seluruh benua ke dalam kekacauan dan api perang, menyebabkan banyak nyawa hancur dan ratusan lainnya jutaan orang terkena dampaknya. Raja Naga Perang mengertakan gigi dan bersumpah, tanpa menyembunyikan kebencian dan kebenciannya terhadap Jitian Sing. Jitian Sing tidak marah, tetapi menggelengkan kepalanya sambil mencibir dan berkata, itu hanya rasa terima kasih dan kebencian. Mengapa Anda menyebutkan alasan-alasan yang terdengar muluk-muluk ini? Anda bukan jalan surga. Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk bertindak demi surga? Selain itu, saya dapat memahami perasaan bahwa Anda ingin membunuhnya, tetapi Anda harus menghadapi kenyataan. Sebelum Anda jatuh ke dalam kehampaan, ada baiknya untuk dapat mengambil nyawa. Anda masih terluka parah. Menurut Anda keadaan saat ini, bahkan jika kamu menambahkan dewa dan raja ini, bisakah kamu benar-benar membunuh raja ini? Haha kamu sangat naif. Raja naga perang tanpa sadar harus membuka mulutnya untuk membantah. Namun tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa Sue Sang telah menyebutkan satu hal kepadanya sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang menatap Jitian Sing dengan mata Shen Han, dan berkata dengan suara yang dalam, pencuri. Kamu begitu percaya diri karena jam primitif tau Yongsheng yang kacau. Dan apakah kamu orangnya? Siapa yang membawa orang-orang dari Liga Iblis dengan lonceng ilahi itu? Sebelum masih bersembunyi di dalam hati keraguan, segera temukan jawabannya. Ekspresi raja naga menjadi semakin suram. Dia masih percaya diri di matanya sekarang, dan dia tidak percaya diri sekaligus. Dia mengetahui kekuatan artefak tingkat raja dengan sangat jelas. Karena itu, dia menerima dan menghargai perang darah. Awalnya, Sue Sang memiliki tubuh emas abadi dari leluhur yang malang dan aneh, dan hanya mampu menangani Long Tian. Tapi Sue Sang, si bodoh itu, benar-benar bersumpah ke surga. Memikirkan hal ini, wajah Zan Long Wang menjadi lebih jelek, dan dadanya dipenuhi amarah. Karena dia tidak memiliki artefak tingkat raja, dia sama sekali bukan lawan Long Tian. Tapi sekarang setelah masalah ini berakhir, Raja Naga tidak akan pernah mundur, dia juga tidak akan menunjukkan rasa takut dan takutnya. Keempat puluh raja di sekitarnya memandangnya, dan dia tidak boleh mengganggu pasukannya. Dalam sekejap mata, Raja Naga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengangkat senjata ajaibnya, mengangkat lengannya dan berseru, bagaimana jika ada jam primitif yang kacau. Karena kamu telah memasuki gua misterius, kamu harus dikuburkan di sini. Bunuh. Empat puluh raja di sekitar sudah siap untuk pergi. Mendengar perintah, bunuh, semua orang meraung dan melambaikan senjata ajaib mereka. Mereka meledakan kekuatan sihir seumur hidup mereka dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Sing. Selanjutnya saat itu, cahaya dan bayangan luar biasa dari seni dewa mengalir seperti semburan air, menenggelamkan Jitian Sing. Kekuatan puluhan roh tak kasat mata juga membombardir keilahian Jitian Sing dengan parah. Bahkan ruang di area ini telah disegel, sehingga menyulitkan untuk Jitian Sing menghindari dan melarikan diri. Tentu saja, Raja Naga tidak diam. Dia menggunakan senjata ajaibnya untuk menembus langit, merobek langit dan membunuh Jitian Sing. Dia bergandengan tangan dengan empat puluh dewa untuk menyerang. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia hampir bisa menembus dan mengalahkan misteri misterius. Dia yakin bahwa meskipun dia adalah dewa tertinggi seperti Luoli dan Jin Longdi, dia akan ketakutan dan takut untuk menghindari pengepungan yang begitu mengerikan. 3777 Semua orang mengira Jitian Sing adalah Raja Puncak. Faktanya, dia tidak. Saat ini, dia hanyalah Raja Dewa Tertinggi dari tujuh alam. Tapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan Dewa Tertinggi. Jika dia benar-benar ingin bertarung dan bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dari Luoli dan Kaisar Jin Long. Lagipula, dia belum mencapai puncak Sinto-nya sendiri. Oleh karena itu, dalam menghadapi pengepungan penuh Raja Naga dan empat puluh dewa, dia hanya bisa menghindari tepian untuk sementara. Tentu saja, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri, dia juga tidak bisa disakiti oleh orang lain. Jika ya, dia akan menggunakan kekuatan magis dari surga yang tak terbatas untuk bergabung dengan langit dan bumi sejauh 300 ribu mil untuk menyelesaikan pengepungan manusia. Tapi kali ini, Zhan Long Wang hanya mengatakan bahwa dia memiliki jam primitif yang kacau, berpikir bahwa ini adalah kartu terbesarnya. Dalam hal ini, Jitian Sing tentu tidak ingin membeberkan lebih banyak kartu. Di saat yang sama, dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba betapa kuatnya pertahanan jam primitif yang kacau balau. Lagi pula, dia belum menyelesaikan penyempurnaan jam itu sampai dia mendapatkannya. Dia belum benar-benar menguji kekuatannya. Suah! Ketika cahaya ajaib dan bayangan langit datang dan menenggelamkan sosok Jitian Sing, dia tiba-tiba menghilang. Dia kehilangan sosoknya di langit, hanya menyisakan debu hitam seperti jam primitif yang kacau balau. Pada saat ini, kekacauan jam asli tidak terlihat, kotak besar terekspos di depan semua orang. Tapi itu terlalu kecil, banyak dewa yang hanya bisa melepaskan akal ketuhanannya, untuk melihat penampilannya. Pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan ketuhanan yang luar biasa dan segala jenis keterampilan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi menghantam jam primitif kekacauan satu demi satu. Sayangnya, jam primitif yang kacau ini terlalu kecil untuk ditekankan. Sebagian besar keterampilan sihir dan serangan sihir telah lewat dan menghantam pegunungan naga emas. Bang! 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 Ledakan! Suara gemetar bumi segera meledak, bergema di seluruh dunia. Kekuatan tumbukan yang dahsyat mengguncang seluruh pegunungan Jinlong. Meskipun demikian, pegunungan Jinlong terbuat dari kaisar naga jinyuan dengan kekuatan supernaturalnya. Mereka sangat kuat. Namun, setelah pemboman yang begitu dahsyat, pegunungan Jinlong juga tak tertahankan. Beberapa retakan segera terbuka dan beberapa jurang besar muncul. Retakan yang panjang, seperti jurang yang dalam, sungguh menakutkan. Gelombang kejut kekuatan supernatural yang mengerikan juga menghancurkan separuh istana dan rumah di pegunungan menjadi debu. Dengan cara ini, kelompok istana yang dulunya megah, istana naga emas yang suci dan megah, menjadi bagian dari tanah hangus dan reruntuhan. Melihat sekeliling, seluruh pegunungan hancur, hanya menyisakan beberapa istana bobrok dan sejumlah besar reruntuhan. Dalam perang ini, bahkan jika Suanji Dong Tian meraih kemenangan dan memusnahkan semua tentara Liga Wanyau, mereka tidak akan senang. Sungguh kehilangan yang tragis, saya tidak tahu berapa tahun lagi untuk pulih. Namun bukan ini yang membuat Zan Long Wang marah. Apa yang benar-benar membuatnya marah, dan hampir kabur saat itu juga, adalah diadan 40 dewa melakukan yang terbaik untuk mengalahkan pertahanan jam primitif yang kacau. Debu hitam kecil yang masih melayang di langit terlihat sangat stabil dan tenang. Tentu saja, Jitian Singh, yang bersembunyi di balik jam primitif yang kacau, pasti tidak terluka. Sialan, lonceng yang rusak memiliki pertahanan yang kuat. Raja Naga memelototi jam primitif yang kacau itu dan meraum dengan mata merah darah. Sekitar 40 dewa, juga penuh keheranan, ekspresi luar biasa. Saat itu, jam primitif yang kacau itu tiba-tiba menghilang. Mereka dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi, menunjukkan keterampilan sihir mereka, mencari jejaknya, dan melihat kemana ia melarikan diri. Tapi sebelum orang bisa mengetahui jejaknya, pedang emas suci yang mempesona muncul di belakang beberapa dewa. Suah. Pedang emas suci, yang panjangnya 10 ribu kaki, penuh dengan makna pedang yang mendominasi dan kejam. Itu memotong beberapa dewa dengan postur yang tak tertandingi. Meskipun beberapa dewa merespons, mereka membacakan mantra pada waktunya untuk melawan, atau berkedip untuk menghindar. Tapi jarak ribuan mil telah memadat, dan mereka tidak bisa berkedip. Dan mereka terlalu lambat untuk menolak. Bang, bang, bang. Klik. Boom. Saat berikutnya, semburan suara teredam dan suara ledakan, beberapa dewa dipotong menjadi dua di tempat, atau dibuang. Tulang dan darah patah, dari langit ke bawah. Ceritan beberapa dewa masih bergema di langit, dan Jitian Sing menghilang. Dia menghilang lagi, mencari tembakan berikutnya. Raja Naga dan banyak dewa mengubah wajah mereka, dan banyak orang menunjukkan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Khususnya, lebih dari 30 raja dewa gugup dan waspada, bahkan hati Raja Naga terangkat dan dia waspada. Dia juga takut dengan serangan Jitian Sing, lagi pula, dia tidak yakin bisa melawan. Oleh karena itu, dia memadatkan kesadaran ilahi hingga ekstrim, mencakup radius 50 ribu li dan memantau dengan cermat setiap perubahan, pada. Saat yang sama, dia juga menggunakan keterampilan sihirnya untuk mencari jejak dan nafas Jitian Sing. Untungnya, setelah beberapa nafas, Jitian Sing muncul kembali. Kali ini, dia masih menyerang beberapa dewa tengah dan tidak melawan Raja Naga. Ketika pedang terang itu menyala, beberapa dewa ditutupi oleh pedang, menunjukkan ekspresi putus asa, Raja Naga merasa lega. Untungnya, ini bukan untukku. Ini mungkin pemikiran yang terlintas di benaknya saat itu. Dengan ledakan suara tumpul, bang bang bang, dua raja dewa dibunuh, kepala mereka berbeda. Untung saja mereka hanya musnah, jiwa mereka rusak parah, dan mereka tidak mati di tempat. Kedua dewa itu ketakutan setengah mati, dan mereka tidak berniat bertarung. Mereka meninggalkan tubuh mereka dan terbang jauh. Jitian Sing fokus pada situasi dan tidak melanjutkannya. Dia menyembunyikan dirinya lagi, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Saat ini, situasi perang masih sangat mencemaskan, hanya dia dan Raja Naga, lebih dari 30 dewa kuat, yang tinggal di puncak pegunungan Jinlong. Puluhan ribu tentara di Liga Wanyao dan lebih dari 10 ribu tentara di Gua Suanji telah lama meninggalkan daerah ini. Lebih dari 20 ribu dewa dan lebih dari 100 raja bertempur atau melarikan diri di sekitar pegunungan Jinlong. Dilihat dari situasi keseluruhan, pihak Suanji Dongtian memiliki keunggulan jumlah, yang pada dasarnya adalah para jenderal dan tentara yang menyerang Liga Wanyao dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih sedikit. Di medan pertempuran di ujung pegunungan Jinlong, perang darah menjadi pertunjukan yang luar biasa. Mengandalkan tubuh emas abadi dari leluhurnya yang miskin dan aneh, dia tidak terkalahkan, dan mengalahkan pelindung Dharma kiri dan kanan serta kedua tetua dengan kesulitan yang tak tertahankan. Di selusin medan perang lainnya, situasinya serupa. Lebih dari 10 ribu dewa tanpa pemimpin, di bawah komando dan komando Jinlong Wei, telah menstabilkan posisi mereka dan melakukan serangan balik dengan tertib. Meskipun ada korban jiwa di kedua sisi dalam pertempuran tersebut, korban para prajurit di Liga Wanyao jelas lebih serius. Ji Tian Xing hanya meluangkan waktu untuk melihat situasinya, dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jika dia tidak bisa menyelesaikan Raja Naga dan para dewa ini secepat mungkin, aliansi iblis akan tetap kalah setelah sekian lama. 3.778 Perang tidak pernah mudah. Terlebih lagi, perang ini terkait dengan hegemoni daratan Xing Yuan. Suan Ji Dong Tian menguasai seluruh benua selama lebih dari 20 ribu tahun, dan pengaruhnya tidak terbayangkan. Sekalipun Ji Tian Xing memiliki kepercayaan diri dan peluang untuk menang, serta telah mengatur semua rencana sebelumnya, segalanya akan berkembang ke arah yang sangat mulus. Namun pada akhirnya Liga Wanyau masih belum mampu meraih kemenangan, bahkan lambat laun mengalami kegagalan. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyadari bahwa dia meremehkan misteri Dong Tian, dan segalanya tidak sesederhana itu. Jika tidak ada kecelakaan, meskipun Kaisar Naga Jinyuan tidak ada di sana, Zhan Long Wang dan yang lainnya juga dapat menjaga gua misterius itu. Membaca ini, hati Ji Tian Xing diam-diam cemas, lalu mempercepat ritme serangannya. Sua, sua-sua. Dia tidak lagi terlihat, mencari peluang untuk menyelinap masuk. Sebaliknya, dia muncul secara langsung, mengayunkan pedang penguburan di surga, dan menggunakan semua jenis keterampilan pedang dan keterampilan unik untuk membunuh raja-raja dewa itu dengan cepat. Tiba-tiba, langit di atas pegunungan Jin Long menjadi cerah, dan cahaya pedang yang indah berterbangan di langit. Raja Zhan Long dan lebih dari 30 dewa merasa lega melihat Ji Tian Xing tidak lagi bersembunyi dan bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, selama dia bertarung secara terbuka, orang tidak akan begitu takut. Namun, setelah kedua belah pihak bertarung sejenak, hati raja naga dan banyak dewa lainnya menjadi tegang lagi. Kekuatan Ji Tian Xing sangat kuat, dan kemampuannya sangat kejam dan tegas. Setelah 100 gerakan pertempuran, 6 dewa dibunuh olehnya di tempat, dan 9 dewa rusak parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Dewa-dewa yang tubuhnya hancur semuanya melarikan diri dari tubuh mereka dan melarikan diri ke jarak dengan panik. Namun Ji Tian Xing tidak mengejarnya, membiarkan para dewa melarikan diri dan terus membunuh dewa lainnya. Dia melakukan ini untuk menghancurkan kekuatan bertarung para dewa ini dalam waktu singkat, dan memberikan kemenangan bagi Liga Wanyao. Raja naga perang dan banyak dewa serta raja lainnya dapat melihat pikirannya. Oleh karena itu, orang-orang sangat ingin mengepung Ji Tian Xing. Mereka tidak berharap untuk langsung membunuh Ji Tian Xing. Setidaknya mereka harus menahannya. Kaisar naga memberitahu publik bahwa dia hanya perlu menunda Ji Tian Xing paling lama setengah jam, dan krisis Swan Jidong Tian akan teratasi. Lebih dari 20 dewa yang selamat mempercayainya tanpa banyak berpikir. Karena di mata orang-orang, selama mereka menahan Ji Tian Xing selama setengah jam, pasukan Liga Wanyao akan dibantai. Saat itu, hanya Ji Tian Xing yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan dipukuli berkeping-keping di bawah pengepungan lebih dari 10 ribu dewa dan ratusan raja dewa. Namun tidak ada yang tahu bahwa ada arti lain dari kata-kata Zan Long Wang. Wah! Menonton, Raja Naga dan lebih dari 20 dewa mengepung Ji Tian Xing dengan sembarangan. Saat dia akan dikepung dan dalam bahaya, sosoknya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia akan muncul di luar lingkaran seperti hantu, secepat kilat menyerang raja dewa. Bang! Dengan kecerahan beberapa pedang, raja dewa berteriak. Kepalanya dipenggal di tempat, dan keilahiannya juga dipecah menjadi sampah. Sampai saat ini, raja naga dan banyak dewa lainnya hanya bereaksi dan bergegas membunuh mereka. Wajah orang-orang itu jelek, dan mata mereka penuh keterkejutan. Raja Naga, khususnya, merasa luar biasa. Dia telah bergandengan tangan dengan orang lain untuk melepaskan kekuatan hukum ilahi dengan cara apapun untuk menyegel dan memenjarakan area ini. Menurut hukum, Ji Tian Xing berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, apalagi menghindarinya dalam sekejap. Namun Ji Tian Xing melakukannya, dan semuanya lancar serta bebas, seolah-olah tidak terpengaruh. Hanya dengan cara inilah pengepungan raja naga dan banyak dewa gagal berulang kali, dan Ji Tian Xing tidak dapat ditahan. Seiring berjalannya waktu, jumlah raja dewa yang kuat di sekitar Raja Zanlong berkurang dengan cepat. Setelah seperempat jam, hanya tersisa delapan belas dewa di sekitarnya. Apalagi dia diserang beberapa kali oleh Ji Tian Xing. Meskipun dia tidak terbunuh atau dihancurkan, dia terluka parah dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Yang mengkhawatirkan Zanlong Wang adalah dengan semakin sedikitnya dewa di sekitarnya, Ji Tian Xing menjadi semakin ganas, tidak mampu menahan dan melawan. Belum lagi delapan belas dewa, bahkan dirinya sendiri, berada dalam bahaya sepanjang waktu dan akan dibunuh oleh Ji Tian Xing kapan saja. Raja naga sangat khawatir sehingga dia berdoa dalam hati. Aku sudah lama menahan Ji Tian Xing. Jumlahmu dua kali lipat dari aliansi Wanyau. Jangan kecewakan aku. Dan kamu bilang kita bisa tiba di Gua Suanji hari ini. Kenapa belum muncul? Jika Anda berani mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, Anda tidak akan pernah terhindar dari Kaisar Naga di masa depan. Dalam doa raja, kata kamu, yang pertama tentu saja mengacu pada lebih dari 10 ribu tentara di Gua Suanji. Yang terakhir Anda, tapi hanya dia yang tahu, keduanya super kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari dia. 80 ribu mil jauhnya dari pegunungan Jinlong, di atas reruntuhan. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Hu Xinyu dan Bai Feng masih bersatu untuk menyerang Sue Sang. Lebih dari 4 ribu Master Shen Jun masih bertarung sengit. Perang darah memiliki perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Hingga saat ini masih belum ada kerusakan, namun konsumsi Divine Power relatif besar. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Hu Xinyu dan lainnya telah lama terluka parah. Semuanya berlumuran darah. Penampilan mereka sangat menyedihkan dan tertekan. Nafas mereka juga sangat lemah. Setelah bertarung sekian lama, mereka tentu tahu bahwa Sue Sang tidak terkalahkan dengan artefak tingkat raja. Namun mereka tetap motot berperang demi menahan perang darah tersebut, agar tidak menimbulkan pembunuhan dan bencana yang lebih besar. Perlu dicatat bahwa Raja Sembilan Alam, yang memegang artefak terbaik raja, tidak akan terkalahkan begitu dia bergabung di medan perang. Dengan segala upaya, puluhan atau ratusan dewa dapat dibunuh, dan ribuan dari mereka dapat dibunuh dalam satu batang dupa. Meski tidak sekuat Ji Tian Sing, pemimpin Lu Wu dan Kaisar Naga Jinyuan, mereka juga merupakan pembunuh super di medan perang. Namun, pelindung Dharma kiri dan kanan serta bulan hati rubah telah terluka parah. Setelah sekian lama berperang dalam perang darah, mereka tidak dapat mendukungnya lagi. Mereka semua melihat ke ujung lain pegunungan Jin Long, tempat Ji Tian Sing dan San Long Wang berada. Mereka tampak seperti ingin melihat ke dalam. Dalam hatiku, aku berdoa dalam diam. Tuan kecil, Tuan kecil, Anda dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran di sana dan membantu semua orang. Jika Anda tidak datang lagi, semua anak di Liga kami akan terbunuh. Pasukan seperti dewa, jumlah kita terlalu kecil. Kita jauh dari lawan surga gua misterius. Tuan, bahkan jika Anda tidak menyelamatkan kami, kedua nyonya itu masih bertarung satu sama lain. Anda sebaiknya menghadapi musuh yang kuat di sana dan membantu kedua nyonya itu keluar dari pengepungan. Tidak ada keraguan bahwa kalimat terakhir adalah doa Baifeng. Setelah puluhan ribu tentara Liga Wanyao meninggalkan dunia Shenzong, Yu Nyao, Jike, Baifeng dan Ceo Xingyu juga meninggalkan pagoda Jiutian Shijue dan bergabung dalam pertempuran 3779. Saat ini, di ujung pegunungan Jinlong, 100 ribu mil jauhnya dari Ji Tianxing. Yu Nyao, Jike, Ceo Xingyu dan Yangke memimpin lebih dari 2 ribu Master Shenjun untuk bertarung dengan 4 ribu orang di Suanji Dongtian. Meskipun 4 ribu dewa berasal dari berbagai kekuatan, pemimpin mereka dibunuh oleh Ji Tianxing. Namun tidak lama setelah perang, 6 komandan penjaga naga emas dengan 300 penjaga naga emas mengambil alih dewa-dewa tersebut. 6 pemimpin penjaga naga emas memiliki kekuatan tinggi dan mereka semua menonjol di antara dewa tengah. 300 penjaga naga emas juga merupakan penguasa tertinggi raja dewa. Di antara mereka, ada lebih dari 10 kapten penjaga naga emas dan mereka adalah kekuatan raja dewa berikutnya. Dibandingkan dengan kedua belah pihak, Suan Ji Dong Tian memiliki lebih banyak orang dan orang yang lebih berkuasa. Meski Yu Nyao dan Ji Ke bertarung dengan gagah berani, mereka tidak bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hingga kini, masyarakat telah bertempur selama 2 perempat jam dan lebih dari 800 orang tewas. Yu Nyao, Ji Ke, Cheo Xing Yu dan Yang Ke juga terluka parah. Mereka semua tampak berantakan dengan pakaian mereka yang berlumuran darah. Namun kondisi 6 komandan penjaga naga emas dan lebih dari 10 kapten penjaga naga emas berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Meski begitu, mereka juga terluka ringan atau parah. Namun mereka masih mendominasi jumlah dan tidak banyak mengalami cedera. Jika pertarungan terus berlarut-larut, pasti Yu Nyao dan Ji Ke yang akan kalah. Oleh karena itu, saat ini, Yu Nyao, Ji Ke dan yang lainnya juga prihatin dengan ujung lain pegunungan Jinlong, mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Xing dan berdoa dalam hati di dalam hati mereka. Hati Ji Tian Xing juga sangat cemas. Untuk menyelesaikan masalah secepatnya, dia bahkan mengubah gaya sebelumnya. Di masa lalu, dia akan membunuh semua dewa, dan bahkan para dewa pun akan hancur berkeping-keping. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri. Namun kini, ia hanya ingin bertarung dan mengambil keputusan cepat, buru-buru mendukung para prajurit Liga Wanyao, serta kerabat dan teman-temannya. Baru saja, dia membunuh enam dewa lagi. Sekarang, hanya Raja Naga dan dua belas dewa yang tersisa di lapangan. Pedang Kehancuran Dalam kegelisahannya, Ji Tian Xing menemukan kesempatan untuk menyerap kekuatan lima elemen dunia, dan menggunakan keterampilan sihir ini. Cahaya pedang emas panjang, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menebas Raja Naga dan ketiga dewa. Pada saat itu, langit terpotong oleh cahaya pedang, menunjukkan celah kehampaan yang besar. Raja Naga dan ketiga dewa ditutupi oleh kekuatan tertinggi dan semangat pedang tongtian, yang membuat mereka sulit untuk bergerak dan menunjukkan ekspresi ketakutan dan keputus asaan yang besar. Sembilan dewa yang berada tidak jauh dari sana juga terluka parah. Melihat pedang yang mengejutkan itu ditebas, aku ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Meskipun mereka juga tahu bahwa pedang itu tidak ditebaskan pada mereka. Namun kekuatan cahaya pedang itu terlalu menakutkan, dan mereka tidak berani mendekat. Mereka takut ikan-ikan di kolam akan terpengaruh. Tentu saja mereka harus melarikan diri sejauh mungkin. Pada saat kritis, Raja Naga meraung, tapi dia masih bisa tetap tenang. Dia bergandengan tangan dengan tiga dewa untuk membaca mantra, dan membentuk susunan sementara untuk melawan. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya pedang dewa yang menciptakan dunia baru tiba-tiba memotong barisan pertempuran yang dibentuk oleh empat orang Raja Naga Perang dan perisai cahaya warna-warni yang besar. Dengan suara yang memekakan telinga, topeng cahaya warna-warni meledak. Langsung runtuh, memercikkan pecahan cahaya dewa langit. Gelombang kejut yang dahsyat, membentuk lingkaran semburan warna-warni, tersapu ke kejauhan. Namun kekuatan cahaya pedang suci tidak melemah, dan menghantam Raja Naga dan ketiga dewa saya. Melihat pelindung tubuh dan baju besi ketiga raja runtuh di tempat, dan tubuh mereka juga hancur berkeping-keping, bercampur darah dan air, jatuh ke langit. Ketiga dewa terbunuh di tempat, bahkan dewa mereka pun ikut terbunuh. Rusak! Bahkan Raja Naga yang paling kuat, juga tujuh lubang menyemburkan darah untuk terbang keluar, berguling untuk menghancurkan ribuan mil jauhnya. Cahaya armornya rusak, dan armornya rusak. Bahkan senjata ajaib di tangannya juga retak beberapa kali. Retak, dan cahayanya menjadi sangat redup. Ledakan! Di tengah suara keras, Raja Naga menabrak reruntuhan pegunungan Jinlong, menghancurkan bumi hingga keluar dari lubang besar, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Dia terbaring di dasar lubang berlumuran darah dan tertutup asap dan debu. Batuk! Lukanya terlalu serius, tubuhnya pecah beberapa retakan, tidak bisa menahan batuk, terus-menerus memuntahkan darah kotor. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing tiba dengan cepat dan muncul di atas lubang. Raja Naga, mati! Ji Tian Xing berteriak dengan marah, memegang pedang penguburan dengan kedua tangannya dan menebasnya. Selama Anda membunuh Raja Naga, Suan Ji Dong Tian tidak akan memiliki komandan, dan akan terjadi kekacauan. Namun, yang tidak disangka Ji Tian Xing adalah sembilan Raja Dewa yang sangat ketakutan bergegas maju untuk melawannya. Jangan sakiti Marsikal! Di depannya, dengan tegas meluncurkan ledakan diri, Ji Tian Xing penuh dengan keraguan, berpikir bahwa para Dewa ini tidak takut mendengar angin. Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu berani? Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sembilan Dewa semuanya adalah pemimpin dari penjaga Naga Emas. Jelas sekali bahwa Raja Naga Perang memiliki status yang sangat tinggi dan rasa hormat yang besar dalam pikiran mereka. Untuk melindungi Raja Naga, mereka lebih memilih bertarung sampai mati. Sua! Sua-sua Ji Tian Xing memegang pedang penguburan dan membunuh tiga Dewa dalam sekejap. Tapi enam Dewa lainnya, yang tidak dikejutkan olehnya, masih bergegas seperti orang gila. Yang lain berteriak pada Raja Naga, Marsal, lari. Raja Naga berdiri di dasar lubang. Melihat para pemimpin Jin Longwei menyelamatkannya dengan ceroboh, dia berlumuran darah, matanya merah, dan dia sangat sedih dan marah. Namun dia bukanlah orang yang mempunyai semangat tinggi. Dia tahu bahwa orang-orang menyelamatkannya dengan nyawa mereka. Jika dia ceroboh dan impulsif, dia akan membiarkan semua orang mati sia-sia. Jadi, dia meraung, saudaraku, aku bersumpah, aku akan membalaskan dendamu. Setelah berteriak, dia berbalik dengan tegas dan melarikan diri ke kedalaman gua misterius. Alam bawah sadar Ji Tian Xing hendak mengejarnya, tetapi empat Raja Dewa tanpa rasa takut mengganggunya, dan dua Raja lainnya melancarkan ledakan diri. Boom, boom. Dengan dua suara besar yang mengguncang langit, dua kelompok cahaya warna-warni yang menyelaukan tiba-tiba meledak di langit. Seperti dua awan jamur besar, mereka naik dan melonjak di langit dan menyebar dengan cepat, meliputi ratusan ribu mil. Ledakan diri dua Dewa Tengah sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan Jinlong. Pada saat itu, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk melarikan diri dan hanya bisa melarikan diri ke dalam jam primitif yang kacau. Empat Raja Dewa yang paling dekat dengannya semuanya ditutupi dengan darah dan tampak sangat menyedihkan dan ganas. Tetapi ketika mereka melihat Raja Naga melarikan diri, mereka semua menunjukkan kelegaan. Segera, mereka diliputi oleh cahaya yang indah, seperti es dan salju di bawah terik matahari, dengan cepat mencair dan hancur. 3780. Gelombang kejut dari ledakan diri kedua Dewa, seperti semburan warna-warni, menyapu seluruh pegunungan Jinlong. Setelah tersebar lebih dari 100 ribu mil, ia menyebar hingga 100 ribu mil lagi, dan kemudian secara bertahap menghilang. Untungnya, ini adalah gua misterius dengan ruang yang stabil. Gunung Jinlong juga dibuat oleh Kaisar Naga Jin Yuan sendiri, yang kokoh dan tiada bandingannya. Oleh karena itu, kekuatan ledakan diri kedua Dewa ditekan hampir setengahnya. Jika di wilayah lain Kerajaan Naga, kekuatan ledakan diri kedua orang tersebut cukup untuk mengubah 300 ribu mil menjadi reruntuhan. Namun kali ini, ia hanya meledakan pegunungan Jinlong yang mengjulang tinggi dan megah menjadi bukit dan selokan yang bobrok. Ketika gelombang kejut berada sekitar 100 ribu mil, kekuatannya berkurang setengahnya. Meskipun demikian, hal itu juga menghancurkan banyak gunung, gunung, dan hutan. Namun para Dewa dan Raja yang saling bertarung tidak banyak menderita. Hanya lebih dari 2 ribu Dewa Malang yang lebih dekat satu sama lain terbunuh oleh gelombang kejut. Ada juga lebih dari seribu Dewa yang terluka para akibat gelombang kejut, tidak sadarkan diri, atau kehilangan efektivitas tempurnya. Hampir 4 ribu orang mengalami nasib buruk, setengah dari mereka berasal dari Liga Wanyao dan setengahnya lagi dari Suanji Dongtian. Dan mereka yang kuat, memiliki sarana untuk melindungi nyawa dan kartunya, pada dasarnya bukan masalah besar. Namun, ledakan diri ini membuat semua orang terkejut dan terkejut. Ketika dia menyebut Sang Hu, Kiyun dan lainnya, mereka semua khawatir, terlepas dari apakah mereka penjaga hati dan tenggorokan. Semua orang sangat cemas, diam-diam berspekulasi, siapa yang terpaksa meledak. Bagaimana situasi pertarungan antara Jitian Singh dan San Longwang? Mengapa orang terpaksa meledakan dirinya sendiri? Alhasil, pertarungan kedua kubu terhenti sejenak. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang mengepung dan menjerat Jitian Singh semuanya telah terpecahkan. Raja Naga terluka parah dan melarikan diri tanpa jejak. Setengah dari empat puluh dewa kuat yang mengepung Jitian Singh dihancurkan, dan hanya dewa yang lolos dari Seng Tian. Saya tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Setengah dari mereka tewas di tempat. Tentu saja, pecahan ketuhanan dan cincin luar angkasa semuanya jatuh ke tangan Jitian Singh. Sesaat kemudian, gelombang kejut langit dan bumi pegadaian menghilang, dan suara keras yang bergema antara langit dan bumi dihilangkan, dan jam primitif yang kacau muncul kembali. Suwa! Jam dewa hitam kuno ini terletak di area pusat ledakan diri Raja Dewa dan memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Meski pertahanannya kuat, namun lukanya belum terbongkar. Jitian Singh, yang bersembunyi di lonceng dewa tepat pada waktunya, tidak terluka sama sekali. Namun, itu masih diledakan puluhan ribu mil oleh kekuatan tumbukan yang dahsyat dan menghantam reruntuhan di tepi gunung Jinlong. Bumi hancur dari lubang sedalam seratus mil, di sekitar celah selokan yang padat, seperti jaring laba-laba. Kemudian Jitian Singh menggerakkan jam primitif yang kacau itu ke ujung pegunungan Jinlong. Sesegera mungkin, dia tidak punya ide untuk melawan naga itu. Jam primitif yang kacau berubah menjadi debu tak kasat mata, terbang cepat di langit dan mendekati medan perang dengan sangat cepat. Jitian Singh melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi puluhan ribu mil di sekitarnya. Dia segera melihat bahwa lebih dari sepuluh ribu aliansi iblis dan dewa Suan Ji Dong Tian dibagi menjadi beberapa medan perang untuk dilawan. Dipengaruhi oleh ledakan diri kedua dewa, medan perang tersebut untuk sementara menjadi tenang, dan kedua belah pihak berhenti bertarung. Namun, terlihat jelas bahwa jumlah Liga Wanyau lebih sedikit, dan pihak Suan Ji Dong Tian lebih diuntungkan. Untungnya, tampaknya ada selisih kecil dalam jumlah dewa di kedua sisi. Di satu sisi, ada lebih dari 210 dewa yang berkuasa. Sebelum perang, Jitian Singh membunuh lebih dari 80 orang. Baru saja, 40 dewa yang mengepungnya telah diselesaikan olehnya. Saat ini, hanya ada lebih dari 80 dewa di Gua Suan Ji. Di sisi lain, hanya ada 72 dewa di Liga Wanyau, Jike dan Ceo Xing Yu. Meski jumlah yang kuat tidak dominan, namun dampaknya tidak terlalu besar. Jitian Singh percaya bahwa kemenangan adalah milik Liga Wanyau. Meskipun, gelombang kejut dari ledakan diri kedua dewa untuk sementara menenangkan medan perang. Namun setelah kedua belah pihak mendapatkan kembali kekuatannya dan tenang, mereka terus bertarung, dengan kejam seperti biasanya. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Hu Xinyu dan Bai Feng semakin khawatir dan cemas. Mau tidak mau mereka pergi ke area ledakan beberapa kali untuk melihat apa yang terjadi. Luka mereka lebih parah, hampir berubah menjadi manusia berdarah, dan kekuatan sihir mereka dikonsumsi oleh sebagian besar dari mereka, dan mereka secara bertahap menjadi lemah. Apakah Tuan Kecil gagal mengalahkan Raja Naga dan para dewa? Apakah ini bencana? Ide ini terlintas di benaknya. Suasana hati ketiganya mulai pesimis dan ekspresi mereka menjadi lebih bermartabat. Untungnya, saat ini, suara Jitian Singh tiba-tiba terdengar di benak mereka. Raja Naga telah terluka parah dan melarikan diri. Saya aman dan sehat. Anda akan bertahan sebentar, dan kemudian Anda akan datang untuk membantu Anda ketika Anda telah menyelesaikan beberapa medan perang lainnya. Tiba-tiba mendengar perkataan Jitian Singh, tiba-tiba seperti mendengar suara alam. Keputus asaan dan pesimis mesirna, rasa sakit dan lelah di sekujur tubuh lenyap dalam sekejap. Semuanya dalam keadaan bersemangat, dan kemudian bersemangat tinggi. Meskipun mereka melihat sekeliling, mereka juga tidak melihat sosok Jitian Singh. Namun mereka menduga ketidaktampakan Jitian Singh tidak akan muncul. Pasti ada tujuan tertentu. Hasilnya, empat pelindung Dharma, Hu Xinyu dan Bai Feng tidak lagi cemas dan khawatir. Empat orang secara metodis mengeluarkan sihir, bersama-sama untuk mengendalikan perang darah. Di sisi lain, Jitian Singh mengendalikan jam primitif yang kacau dan terbang dengan tenang ke medan perang tempat Yu Nyao dan Jike berada. Pada saat ini, Yu Nyao, Jike, Cheo Xinyu dan lainnya semuanya terluka parah dan kekuatan mereka sangat lemah. Namun, enam komandan penjaga naga emas yang mengepung mereka masih kuat dalam kekuatan bertarung mereka dan terluka ringan. Menonton, enam penjaga naga emas maju selangkah demi selangkah. Mereka menemukan kelemahan pada Cheo Xinyu, dan segera dua orang menggunakan keahlian unik mereka untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, Cheo Xinyu tenggelam di langit, dan kekuatan sihir dari berbagai hukum akan segera mencekiknya. Pada saat kritis ini, Jitian Singh dengan berani mengulurkan tangannya, melambaikan pedang penguburan dan memotong bayangan pedang tersebut. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam, keterampilan sihir dari dua komandan penjaga naga emas dikalahkan, dan Cheo Xinyu berbelok di tikungan. Tiba-tiba, melihat Jitian Singh muncul, Cheo Xinyu, Yangke, Yu Nyao dan Jike tertegun sejenak, memperlihatkan keterkejutan yang besar. Setelah melihat penampilannya, ke-6 komandan pengawal naga emas tiba-tiba kehilangan warna dan diliputi ketakutan. Mereka tahu bahwa Raja Zan yang panjang dan 40 dewa telah mengepung Jitian Singh. Sekarang Jitian Singh tampak aman dan sehat, bukankah itu berarti? Tanpa menunggu 6 komandan penjaga naga emas memikirkannya dengan hati-hati, Jitian Singh telah menyerang seperti kilat dan menusuk sedikit cahaya dingin dengan pedangnya. Light Saber Siang Hari Cahaya terang dan sangat dingin itu, langsung meluas ratusan juta kali lipat, berubah menjadi matahari kemasan yang menutupi langit dan menelan enam penjaga naga emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!